100 Napas Waktu Berlalu Angu menjelaskan peristiwa pertempuran kuno kepada Jenderal Penakluk Naga. Jenderal Dragon Subduing mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Para kapten yang tadinya berbisik-bisik dan berdiskusi langsung terdiam. Jenderal Dragon Subduing berkata dengan ekspresi bermartabat, selama periode waktu ini, saya telah mempertimbangkan hadiah apa yang akan saya berikan kepada Angu. Setahun yang lalu, dia menemukan dunia ini dan mendapatkan pijakan di sini. Dia telah berinteraksi dengan pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras dan memiliki pemahaman paling jelas tentang alam lima elemen. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjadikan Angu sebagai Wakil Jenderal Kanan Armada Ekspedisi Ketiga di bawah Marsikal Ekspedisi Selatan. Mulai hari ini dan seterusnya, Angu akan menjadi Wakil Jenderal saya. Dia akan membantuku menaklupkan kota dan menaklupkan seluruh benua Senwu. Selain itu, setiap kapal perang akan menugaskan dua prajurit elit untuk berada di bawah komando Angu untuk membentuk pengawalnya. Suara bermartabat Jenderal Dragon Subduing bergema di seluruh aula. Ekspresi kelima puluh kapten segera berubah, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Apakah kamu serius? Langsung mempromosikan Angu menjadi Wakil Jenderal. Ini, hadiah ini terlalu mengejutkan. Bukankah itu berarti kita semua harus mendengarkannya mulai sekarang? Dia ingin kita menugaskan dua elit dari setiap kapal perang kepadanya. Bagaimana dengan pengawalnya sendiri? Apakah mereka semua sudah mati? Semua orang terkejut dengan promosi Angu oleh Jenderal Dragon Subduing, tetapi mereka juga tidak mau menugaskan dua elit kepadanya. Namun, semua orang mengerti bahwa ini adalah perintah Jenderal Dragon Subduing, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Jenderal Dragon Subduing mendengar seruan dan diskusi semua orang, tapi dia tidak menganggapnya serius. Namun, dia tidak mengambil hati dan terus mengumumkan, selain hadiah yang disebutkan di atas, aku juga akan menghadiahimu sembilan batu jiwa darah dan teknik ketuhanan tingkat atas. Para kapten yang sudah kaget sangat iri hingga mata mereka menjadi merah saat mendengar hadiah ini. Kami telah memberikan kontribusi yang besar, tapi kami hanya bisa mendapatkan paling banyak satu batu darah. Dia sebenarnya mendapat sembilan sekaligus. Dengan kekuatan Angu saat ini, jika dia memurnikan sembilan batu jiwa darah, bukankah dia akan mencapai alam dewa bela diri tingkat kelima? Keterampilan ilahi tingkat tinggi sangat berharga. Ada begitu banyak dari kita dan kita telah menaklukkan setengah dari Starfield, tapi tidak ada yang pernah menerima hadiah seperti itu. Jenderal Naga menundukkan Angu. Jenderal, apakah kamu tidak terlalu menyukai Angu? Jenderal, tolong tarik kembali pesanan Anda. Hadiah yang berlebihan seperti itu sangat sulit untuk kami terima. Sebelumnya, para kapten merasa iri dan cemburu, sehingga mereka hanya berbisik secara rahasia. Sekarang Jenderal Penakluk Naga ingin menghadiahi mereka sembilan batu jiwa darah dan keterampilan ilahi tingkat tinggi, semua orang tidak bisa duduk diam lagi. Ini bukan lagi soal kecemburuan. Sebaliknya, dia merasa itu tidak adil. Jenderal Penakluk Naga memandang semua orang dengan ekspresi dingin dan berkata dengan nada bermartabat, kontribusi you sudah cukup untuk upahku. Ini pesanan saya, siapapun yang tidak setuju akan dihukum sesuai hukum. Begitu dia selesai berbicara, Allah menjadi sunyi senyap. Semua orang menutup mulut mereka. Angu segera berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. Bawahan ini sangat berterima kasih atas hadiahnya, Jenderal. Jangan khawatir, Jenderal, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menguasai dunia. Jenderal Penakluk Naga mengangguk sedikit, memberi isyarat agar Angu berdiri. Kemudian, dia melambaikan tangannya kepada para kapten di aula dan memerintahkan, kalian semua, kembali ke kapal perang untuk beristirahat dan menunggu perintah selanjutnya. Kelimapuluh kapten itu tidak berani berkata apa-apa. Mereka membungkuk serempak dan segera pergi. Namun, sebelum mereka pergi, banyak dari mereka menatap Angu dengan marah. Ekspresi Angu tidak berubah, tapi dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua penghinaan yang dia derita di masa lalu tidak sia-sia. Aula menjadi tenang, hanya Jenderal Penakluk Naga dan Angu yang tersisa. Jenderal Penakluk Naga memandang Angu dan berkata dengan suara rendah, Angu, aku akan membiarkan pasukan beristirahat di sini selama beberapa hari. Paling lama lima hari kemudian, tentara akan berangkat berperang. Apakah Anda punya rencana pertempuran? Atau apakah Anda punya saran? Angu berpikir sejenak dan berkata, Jenderal, selama setengah tahun terakhir, saya telah memikirkan masalah ini. Sejujurnya saya sudah membuat rencana dan persiapan. Sekarang tentara sudah ada di sini, pertama-tama kita akan menyerang iblis di utara, meratakan istana Beiming, dan menduduki seluruh gunung Beiming. Kami akan menggunakan gunung Beiming sebagai markas kami dan memperbudak iblis kejam dan haus darah itu. Miliaran dari mereka akan bekerja untuk kita. Kemudian, kami akan memperluas keluar dan menyerang 72 kota, pegunungan pilar surga, dan tiga kerajaan ilahi. Kami akan sukses dan menghancurkan segalanya. Jenderal Penakluk Naga menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah, rencanamu tampaknya stabil dan terencana dengan baik. Tidak akan ada kesalahan apapun. Namun, menurutku tidak. Tentara baru saja tiba, dan tidak cocok untuk memulai perang dengan iblis. Anda juga mengatakan bahwa iblis memiliki jumlah orang yang banyak dan sangat mirip dengan ras kita. Mereka sangat kuat. Terlebih lagi, pemimpin iblis adalah dewa iblis besar kuno. Dia pernah membunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya. Pertama-tama kita harus mengatasi kekuatan yang lemah dan tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Jika waktunya tepat, kami akan memberantas iblis dan menduduki Gunung Beiming. Anyu berpikir sejenak dan mengangguk. Jenderal, Anda benar. Dewa iblis besar leluhur itu sangat misterius. Saya juga tidak bisa memahaminya. Namun, legenda tentang hal itu benar adanya dan tidak dapat diabaikan. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Menyerang 72 kota dan pegunungan pilar surga terlebih dahulu dan menduduki kedua wilayah ini. Jenderal Penakluk Naga menganggup dan menunjukkan senyuman penuh arti. Ia itu betul. Namun, sebelum kita berangkat, saya ingin bertemu dengan pemimpin iblis. Anyu tertegun dan bertanya dengan ragu, Jenderal, mengapa Anda ingin bertemu dengannya? Untuk berdebat dengannya? Atau untuk bernegosiasi? Jenderal Penakluk Naga mencibir, tentu saja untuk membahas kerjasama. Kami telah menaklukkan dua galaksi dan kekuatan kami terus meningkat. Kami mengandalkan satu pihak untuk mengendalikan pihak lain. Kita hanya bisa memaksimalkan keuntungan kita dengan memanfaatkan ras asli dari berbagai dunia dan mengurangi korban dari ras kita. Jika kita membiarkan pejuang kita menyerang dalam semua pertempuran, berapa lama kita bisa bertarung? Berapa banyak galaksi yang bisa kita tempati? Anyu tercerahkan dan tersenyum. Begitu, aku mengerti sekarang. Saat itu, saya juga memiliki ide yang sama dan pergi bernegosiasi dengan Dewa Setan Besar Leluhur secara pribadi. Namun, Dewa Iblis Besar Leluhur sangat sombong dan mengasingkan diri. Dia hanya mengirim bawahan terpercaya untuk mendiskusikan kerjasama dengan saya, tapi kami tidak bisa mencapai kesepakatan. Sekarang Jenderal ada di sini, Dewa Iblis Besar Leluhur harus muncul bagaimanapun caranya. Jenderal Penakluk Naga mengangguk sedikit dan memerintahkan dengan nada bermartabat, baguslah kamu bisa memahami niatku. Anda bisa pergi sekarang. Saya ingin istirahat beberapa hari sebelum menuju ke Sarang Iblis. Selain itu, cobalah mencari buku yang lebih bermanfaat. Saya ingin memperdalam pemahaman saya tentang lima elemen dunia. 2352. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. 51 kapal perang terus melayang di udara di atas kota seratus asal. Rakyat jelata Iblis di kota tidak lagi takut dan khawatir, dan mereka melanjutkan kehidupan normal mereka. Tentu saja, rakyat jelata diam-diam menebak bahwa kekuasaan gubernur kota asing tiba-tiba meningkat, dan pasti akan ada rencana dan tindakan baru. Selama lima hari ini, Jenderal Longfu telah beristirahat di Istana Gubernur dan tidak menunjukkan wajahnya. Kekuatannya tak terduga, dan dia telah mencapai puncak alam dewa bela diri. Dengan bantuan An Yu, dia hanya membutuhkan empat hari untuk mempelajari kata-kata dasar dan bahasa ras manusia dan iblis. Dia kemudian meminta An Yu untuk menemukan puluhan ribu buku, dan dia membolak baliknya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia hanya perlu memindai dengan akal ilahi untuk segera menyelesaikan membaca buku dan menghafalnya. Dalam waktu 24 jam, dia telah selesai membaca puluhan ribu buku. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan sejarah benua Shen Wu. Suatu sore, Jenderal Longfu sedang membolak balik buku di ruang kerjanya. Langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar pintu. An Yu segera memasuki ruang kerja dan membungkuk pada Jenderal Longfu. Dia melaporkan, Jenderal, saya mengirim surat ke istana Beiming kemarin, dan saya baru saja menerima balasan dari Great Demon Saint, Ling Suan. Jenderal Longfu menutup matanya dan melanjutkan membaca dengan akal sehatnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat bertanya, bagaimana situasinya. An Yu mengerutkan kening dan menjawab dengan marah, saya sudah menjelaskan bahwa Jenderal telah memimpin pasukan di sini dan ingin mendiskusikan masalah penting dengan Dewa Iblis Leluhur. Namun, Ling Suan masih sombong dan kasar, dan dia sebenarnya menolak kunjungan kami. Ia mengatakan tidak ada hubungan antara kedua ras tersebut, dan tidak perlu adanya kerjasama. Daripada menargetkan Gunung Beiming, lebih baik kita mengarahkan pandangan ke tempat lain. Bagaimanapun, Gunung Beiming hanyalah tempat yang tandus dan dingin, sementara di luar terdapat dunia yang luas dan kaya. Setelah mendengar ini, Jenderal Longfu berhenti membalik-balik buku dan perlahan membuka matanya. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan cibiran penuh arti. Hehehe, kemarin kamu mengiriminya surat, tapi dia baru membalas hari ini. Apa artinya ini? Ini bukanlah keputusan Ling Suan, tapi keputusan yang dia buat setelah mendiskusikannya dengan Dewa Iblis Leluhur. Anyu tertegun sejenak sebelum ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Aku mengerti. Tuan Jenderal memang bijaksana. Jenderal Dragon Subduing mengabaikan sanjungannya dan melanjutkan, di permukaan, nampaknya Iblis telah menolak kunjungan kita, yang mana itu benar-benar arogan dan kasar. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa Iblis takut dengan kekuatan kita dan khawatir kita akan menyerang gunung utara gelap. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa gunung dunia bawah utara tidak sebanding dengan usaha kami dan menyarankan kami untuk mengarahkan pandangan kami ke tempat lain. Ini sebenarnya mengakui kekalahan, berkompromi dan menyerah. Anyu menganggupkan kepalanya dan berkata dengan kagum, Jenderal, Anda benar-benar brilian. Anda bahkan tidak perlu melihat surat itu. Anda dapat menyimpulkan kebenaran hanya dengan melihat petunjuknya. Saya sangat mengagumi Anda. Karena Iblis sudah menunjukkan kelemahan, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak memimpin pasukan untuk menaklukkan gunung dunia bawah utara dan memperbudak semua Iblis? Jenderal Dragonfu memandangnya dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum lucu, apakah Anda lupa apa yang saya katakan beberapa hari yang lalu? Karena kamu sangat ingin menyerang dan menduduki gunung dunia bawah utara, sepertinya kamu telah sangat dipermalukan oleh Ras Iblis. Apakah Anda ingin membalas dendam? Tubuh Yu menegang dan dia segera membungkuk. Dia tersenyum dan berkata, Jenderal, mohon maafkan saya. Saya gegabuh. Jenderal Dragonfu mengalihkan pandangan dinginnya dan berkata dengan nada main-main, abaikan Iblis untuk saat ini. Berikan perintah untuk bersiap menaklukkan 72 kota. Leluhur Vindot itu memiliki latar belakang yang tak terduga, tapi dia mampu bertahan dan menyerah. Dia jelas bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Jika Ras kita menyerbu gunung dunia bawah utara, kita akan bisa menang, tapi kita harus membayar harganya. Bagaimanapun juga, Iblis itu pemberani dan terampil dalam pertempuran. Mereka tidak takut mati dan jumlahnya sama banyaknya dengan buru sapi. Ujung-ujungnya yang kita dapatkan adalah tanah tandus. Kenapa mengganggu? Saya mengerti. Saya akan meneruskan pesanannya sekarang. An Yu membungkuk, berbalik dan pergi. Setelah An Yu pergi, Jenderal Dragon Fu terus membaca bukunya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah seperempat jam, An Yu kembali dan melaporkan dengan hormat. Melapor kepada Jenderal, tentara sudah siap. Silakan naik ke kapal terdepan dan pimpin pasukan. Jenderal Dragon Fu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini hanya 72 kota. Mengapa saya harus pergi sendiri? Pilih 40 kapal perang dan pimpin armadanya. Tinggalkan 10 kapal perang dan kirim mereka ke berbagai suku dan kota untuk menjarah sumber daya sebanyak mungkin. An Yu tertegun dan tanpa sadar bertanya, Jenderal, mengapa kita perlu menjarah sumber daya di 4 wilayah selatan? Apakah kita akan meninggalkan gunung dunia bawah utara? Tentu saja, Jenderal Dragon Fu tidak berekspresi. Setelah kita menghancurkan 72 kota, itu akan menjadi kam utama kita. Ingat, jangan bunuh semua orang. Kami masih membutuhkan budak dalam jumlah besar. An Yu menganggup dan berkata penuh harap, saya mengerti. Yakinlah, Jenderal. Dia kemudian membungkuk dan meninggalkan ruang kerja. Saat dia terbang ke langit dari kediaman tuan kota, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya dan mengungkapkan senyuman bangga. Jenderal, Anda benar-benar sangat mempercayai saya dan sangat menghargai saya. Ini adalah pertempuran pertama penaklukan tentara atas benua Senwu. Jenderal, Anda benar-benar mengizinkan saya memimpin pasukan dan mengambil kendali penuh. Hahaha, suatu kehormatan. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Yuan menyesuaikan baju besi dan jubah peraknya, semakin menegakkan punggungnya. Suara mendesing. Dia melangkah ke kapal perang terdepan dan melangkah menuju pintu. Kempat penjaga lapis baja hitam di kedua sisi membungkuk hormat dan berteriak serempak, Salam, Wakil Jenderal. An Yu berpura-pura bermartabat sambil mengangguk dan melangkah ke kapal perang. Dia melambaikan tangannya dengan semangat tinggi dan memerintahkan, perintahkan seluruh pasukan untuk berangkat. Segera, dua penjaga lapis baja hitam melepaskan panah sinyal berwarna merah tua yang melesat ke langit. Ledakan. Kedua panah sinyal itu meledak di langit, melepaskan cahaya merah tua yang menutupi langit seperti darah. Segera setelah itu, total 40 kapal perang terbang melintasi langit dengan megah dan melaju ke arah selatan. Gunung dunia bawah utara berbatasan dengan 72 kota dan tidak berjauhan satu sama lain. Kapal perang Heaven Crusher pada dasarnya adalah harta karun dewa, yang umumnya dikenal sebagai artefak dewa. Kecepatan penerbangan mereka secara alami sangat cepat dan sulit dipercaya. Delapan jam kemudian, armada megah itu tiba di perbatasan 72 kota. Di pegunungan di depan armada, dua kota terlihat samar-samar. Anyu berdiri di geladak di depan kapal perang dan melihat ke bawah kedua kota kuno di pegunungan. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Sepuluh bulan yang lalu, saya secara pribadi pergi untuk menaklukkan 72 kota. Saat saya hampir berhasil, Jitiansing merusak rencana saya dan menyebabkan saya menderita kerugian besar. Sekarang setelah saya kembali, saya harus menghancurkan 72 kota dalam satu gerakan dan memperbudak semua rakyat jelata. 2.353 Kota B Kota ini terletak di bagian paling utara dari 72 kota dan paling dekat dengan gunung dunia bawah utara. Sepuluh bulan yang lalu, Anyu memimpin pasukan iblis untuk menyerang. Separuh kota telah hancur, dan ratusan ribu warga tewas di bawah pedang ras iblis dan ras asing. Ada juga ratusan ribu warga yang terpaksa mengungsi dari kota Anbei. Untungnya, Jitiansing dan Yunyao bergegas menyelamatkan mereka dan memukul mundur pasukan Anyu dan ras iblis, menyelamatkan kota Anbei. Selama 10 bulan terakhir, kota Anbei telah pulih. Setelah masa pemulihan yang begitu lama, kota yang telah menjadi reruntuhan kini tampak baru. Warga yang mengungsi ke segala arah telah kembali ke kota dan menjalani kehidupan normal. Semua orang mengira Anbei Cheng akan aman dan sehat selama bertahun-tahun yang akan datang. Namun hari ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di langit biru yang semula cerah, sejumlah besar bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menghalangi sinar matahari yang menyelaukan. Lebih dari separuh kota Anbei diselimuti bayang-bayang. Aura dingin dan mematikan tersebar dari langit dan menyelimuti seluruh kota Anbei. Lebih dari satu juta warga kota merasa ada yang tidak beres. Udara sepertinya membeku, dan suasana kota sangat menindas. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit dan dengan cepat melihat bahwa sejumlah besar bayangan hitam sebenarnya adalah lusinan kapal perang hitam pekat. Ketika Anyu memimpin pasukan ras iblis untuk menyerang, dia telah menduduki kota Anbei dan ingin menggunakannya sebagai markas. Kapal perangnya yang hitam pekat melayang tinggi di langit dan bertahan di sana selama berhari-hari. Warga yang pernah mengalami bencana itu sendiri sudah tidak asing lagi dengan kapal perang yang gelap gulita dan dingin itu. Seketika, banyak orang memperlihatkan ekspresi ngeri dan kaget saat mereka menjerit putus asa. Semuanya, lihat, itu kapal perang hitam lagi. Seperti yang diharapkan, itu kapal perang itu, itu adalah kendaraan para iblis ras asing. Ya Tuhan, sebenarnya ada 40 kapal perang. Apakah mataku mempermainkanku? Dulu, iblis ras asing itu hanya memiliki satu kapal perang dan menghancurkan puluhan kota. Sekarang, sebenarnya ada 40 kapal perang. Ini sudah berakhir. Kota B telah selesai. Semuanya, lari. Menyusul gelombang seruan, banyak warga yang melarikan diri dengan panik dan bergegas ke berbagai gerbang kota tanpa peduli. Mereka telah mengalami pembantaian itu dan sangat paham tentang kekuatan dan metode mengerikan dari iblis ras asing. Tanpa ragu, hari kiamat An Bei Cheng telah tiba. Dalam sekejap mata, An Bei Cheng yang awalnya tenang telah jatuh ke dalam kekacauan dan kepanikan. Ratusan ribu warga berhamburan keluar rumah dan membanjiri jalanan dan gang, bergegas menuju gerbang kota seolah hidup mereka bergantung padanya. Para penjaga kota yang menjaga tembok kota dan gerbang kota juga diliputi ketakutan dan kepanikan, dan mereka semua berada dalam kekacauan. Untungnya, para komandan pasukan penjaga kota masih tenang. Mereka dengan cepat melangkah maju dan mengambil alih situasi. Mereka membunuh para pembelot dengan bersih, mengintimidasi semua penjaga kota. Kemudian, penjaga kota menutup gerbang kota dan mengaktifkan Grid City Protection Array. Mereka siap berperang. Rakyat jelata yang bergegas keluar kota berkumpul di dekat gerbang kota, tetapi mereka diblokir di dalam kota dan tidak bisa keluar. Komandan pasukan penjaga kota berteriak keras untuk menenangkan warga yang panik. Ketika rakyat jelata melihat perisai cahaya lima warna yang melindungi seluruh kota, mereka merasa terhibur dan emosi mereka menjadi lebih stabil. Situasi kacau untuk sementara dapat dikendalikan. Alarm berbunyi di Istana Tuan Kota. Penguasa kota secara pribadi memimpin banyak ahli dan terbang ke langit di atas kota. Namun ternyata, semuanya sia-sia. Astaga! 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 Dua kapal perang perlahan berlayar keluar dari armada yang tinggi di langit. Kedua kapal perang itu menyebar dan memiringkan tubuh mereka, mengarah ke Anbecheng. Sederet lubang hitam segera muncul di sisi panjang dan sempit kapal perang tersebut. Cahaya berdarah yang mengerikan mulai muncul di dalam. Dengan perintahan Yu, kedua kapal perang itu mengaktifkan formasi susunan pada saat yang sama dan melepaskan serangan destruktif. Ledakan! 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 Meriam dari dua kapal perang memuntahkan pilar cahaya berwarna darah yang turun dari langit dan meledak ke arahan Becheng. Sebanyak 200 pilar cahaya berwarna darah ditembakan seperti hujan anak panah dan langsung meledakan arai perlindungan kota. Perisai cahaya lima warna dalam radius 200 mil hancur berkeping-keping dan miliaran pecahan cahaya meledak. Kemudian, pilar cahaya berwarna darah meledak ke kota dan langsung meledakan lebih dari 100 lubang dalam. Setidaknya beberapa ribu rumah dan istana hancur menjadi bubuk dan lenyap. Di sekitar lubang dalam yang padat, jurang seperti sarang laba-laba terbelah dan debu beterbangan ke udara. Rumah dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya terkena dampak dan runtuh menjadi reruntuhan, hanya menyisakan pagar rusak dan tembok bobrok. Tentu saja, ada juga ratusan ribu petani dan rakyat jelata yang hancur berkeping-keping di tempat. Ledakan yang mengguncang bumi berlangsung lama sebelum menghilang. Kekuatan destruktif seperti itu menyebabkan semua rakyat jelata di kota merasa ngeri, dan mereka mengungkapkan ekspresi keputusasaan yang luar biasa. Termasuk penguasa kota, tubuhnya menegang saat dia berdiri terpaku di tanah. Hatinya menjadi dingin. Hari kiamat Beceng telah tiba. Menghadapi kekuatan mengerikan seperti itu, sulit bagi rakyat jelata untuk berpikir untuk melawan. Kedua kapal perang itu hanya perlu meledak dua kali lagi dan An Beceng akan rata dengan tanah. Rakyat jelata di kota terdiam selama sepuluh napas penuh. Kemudian, raungan marah dan tangisan putus asa muncul dari kerumunan. Tepat pada saat ini. Di armada yang tinggi di langit, kapal perang naga hitam terkemuka perlahan membuka pintunya. Sosok tinggi dan kokoh dalam baju besi emas muncul di haluan kapal. Dia adalah wakil Jenderal An Yu. Dia mengenakan baju besi emas dengan jubah perang merah menutupi bahunya. Dia memiliki postur tubuh yang menakjubkan dan sangat arogan. Dia menatap An Beceng dari atas dengan senyum dingin di wajahnya. Suaranya sekeras bel saat dia berteriak, Rakyat jelata, aku kembali. Kali ini, tujuh puluh dua kota akan menjadi wilayah klan saya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Mereka yang menyerah untuk melawan masih bisa mempertahankan kehidupan rendahannya. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. An Yu berbicara dalam bahasa manusia, dan suaranya bergema di seluruh kota. Meski suaranya agak ikut dan aksennya sedikit aneh. Namun, satu juta seniman bela diri dan masyarakat umum di kota semuanya mendengarnya dengan keras dan jelas. Seketika, banyak penggarap mengenalinya dan mengutup dengan marah. An Yu melihat orang-orang di kota itu gelisah. Rakyat jelata berteriak dalam kesedihan dan kemarahan saat mereka mengutupnya dengan histeris. Oleh karena itu, dia mengangkat tangan kanannya tanpa ekspresi dan menamparkan kota di bawah. Ledakan. Telapak tangan berwarna merah darah seukuran gunung turun dari langit dan menghantam kota, menyebabkan ledakan keras yang mengguncang dunia. Seketika, area dalam radius 15 km itu diledakan menjadi lubang besar. Seluruh rumah dan bangunan di kawasan ini menjadi debu. Hampir 100 ribu petani dan rakyat jelata tewas di tempat. Tidak ada satupun mayat utuh yang tersisa. Seluruh An Bei Cheng bergetar hebat. Jurang lebar terbelah di sekitar lubang besar itu. Alhasil, An Bei Cheng yang sebelumnya berisik segera menjadi tenang. Rakyat jelata yang diliputi kesedihan dan kemarahan juga terdiam. Mereka tidak berani bersuara. 2354 Dalam waktu singkat satu jam, kota An Bei telah jatuh ke tangan musuh. Penguasa kota dan banyak ahli tahu bahwa mereka tidak berdaya untuk melawan. Jika mereka membuat marah An Yu, seluruh kota An Bei akan berubah menjadi abu dan semua warganya akan mati. Bagi An Yu dan armadanya yang besar, mereka hanya perlu membombardir kota dua kali. Untuk melindungi kota An Bei dan satu juta warga di kota tersebut, penguasa kota dan para prajurit memilih untuk menyerah. Oleh karena itu, An Yu mengirim kapal perang ke kota An Bei untuk mengambil alih kota tersebut. Kapten kapal perang adalah dewa bela diri dan ada ratusan prajurit Rilem Marsial Sage di bawahnya. Mengontrol kota An Bei semudah membalikkan tangan. Mengenai cara mengendalikan kota, An Yu tidak perlu mengatakan apapun. Kapten dan ratusan prajurit tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, mereka adalah Al Gojo yang telah menaklukkan alam semesta dan membantai berbagai dunia. Mereka telah melakukan ini berkali-kali dan sangat mengenalnya. Setelah itu, An Yu memimpin 39 kapal perang keluar dari kota An Bei dengan megah dan menuju kota berikutnya. Kota terdekat dengan kota An Bei adalah kota Tong, An. Ketika An Yu memimpin pasukan ras iblis untuk menyerang, dia juga telah mengambil alih kota ini. Sepuluh bulan telah berlalu dan kota Tong An telah dibangun kembali. Itu telah kembali ke keadaan semula. Warga di kota juga secara bertahap mulai menetap dan memulihkan diri. Namun, dengan kedatangan An Yu dan armadanya, bencana kembali melanda. An Yu tidak membuang waktu. Ketika dia tiba di langit di atas kota Tong An, dia mengirimkan dua kapal perang untuk membombardir arrai pelindung kota. Dengan beberapa ledakan yang mengguncang bumi, Siti Protecting Arrai runtuh di tempat. Puluhan ribu rumah dan hampir seratus ribu warga di kota itu langsung berubah menjadi abu. Apa yang terjadi selanjutnya sudah jelas. Seluruh prosesnya mirip dengan mengambil alih kota An Bei. Kekuatan Yu yang kuat dan pencegahan armadanya membuat warga kota merasa putus asa. Tidak ada yang berpikir untuk melawan dan hanya bisa menyerah. Begitu saja, kota kedua jatuh. Ras asing tidak membayar harga apapun dan tidak menimbulkan korban jiwa. Mereka dengan mudah mengambil alih kota. An Yu memerintahkan kapal perang untuk tetap tinggal dan menguasai kota Tong An. Kemudian, dia memimpin armadanya ke kota berikutnya. Setelah itu, adegan serupa terulang kembali. Saat armada terus menuju ke selatan, kota demi kota diambil alih oleh ras asing. An Yu memiliki kekuatan absolut, dan tidak diperlukan skema apapun. Mengambil alih berbagai kota semudah meniup debu. Kapanpun mereka menghadapi perlawanan, mereka cukup membombardir kota beberapa kali dengan meriam kapal perang, menghancurkan separuh kota dan membantai ratusan ribu warga sipil. Dengan cara brutal seperti itu, tentu saja dia tak terkalahkan. Dalam kurun waktu lima hari, An Yu telah menguasai empat puluh kota. Rata-rata setiap kapal perang menduduki satu kota. Karena itu, An Yu menghentikan serangannya untuk sementara. Dia memerintahkan para kapten untuk mengambil kendali kota sesegera mungkin dan mengubahnya menjadi markas mereka. Setelah total empat hari, pasukan suku penghancur surga telah sepenuhnya menguasai empat puluh kota. An Yu kemudian memberi perintah lain, hanya menyisakan lima puluh tentara di setiap kota untuk menjaga kota. Para kapten memimpin prajurit yang tersisa untuk berkumpul di lokasinya. Setelah armada dikumpulkan, An Yu memulai babak baru ekspansi dan penaklukan. Bencana muncul kembali. Tiga puluh kota yang tersisa dengan cepat jatuh ke tangan besi para penghukum surga. Lima hari lagi berlalu. Tujuh puluh dua kota diambil alih sepenuhnya oleh An Yu. Selama proses ini, setidaknya sepuluh juta warga sipil telah terbunuh oleh kapal perang dan para prajurit suku penghancur surga. Setiap kota penuh dengan lubang, meninggalkan pemandangan yang sunyi. Wilayah ini menjadi tragis dan keras, dan udaranya dipenuhi bau darah dan pembantaian. Setelah tujuh puluh dua kota jatuh, An Yu melaporkan kabar baik tersebut kepada Jenderal Dragon Subduing dan melaporkan hasil pertempurannya. Jenderal penaklub naga sangat senang mengetahui bahwa tidak ada korban jiwa di antara para prajurit suku penghancur surga, dan dia memuji An Yu. Dia kemudian menginstruksikan An Yu untuk menjaga tujuh puluh dua kota dan mengambil kendali penuh atas wilayah ini. An Yu secara alami mematuhi perintah itu. Dia sudah lama berencana memimpin pasukan untuk menyerang gunung Tianzu setelah mengubah tujuh puluh dua kota menjadi markasnya. Dia sudah lama ingin mencari Ji Tianxing untuk membalas dendam. Di barat laut benua Shenwu, di dalam perbatasan negara ilahi ujung surga. Negara dewa ini, yang terletak di antara kehampaan dan dunia lima elemen, selalu tenang dan penuh dengan semangat ki. Negara dewa ini seperti sebuah dunia kecil yang terisolasi dari dunia luar, sebuah tempat tinggal di dunia lain. Tidak peduli apa yang terjadi di benua Shenwu, tempat ini tidak akan terpengaruh. Pagi-pagi, sinar matahari yang hangat menyinari tanah, membuat istana dewa semakin mempesona dan megah. Tiba-tiba, di ruang rahasia di kedalaman istana ilahi, terdengar suara ledakan yang teredam. Ledakan. Mengikuti suara tersebut, seluruh istana dewa mulai bergetar. Segera setelah itu, pilar cahaya keemasan yang menyelaukan membubung ke langit dari dalam istana dewa. Pilar emas itu tingginya puluhan ribu meter dan tebalnya puluhan kilometer, dan sangat mempesona. Pilar cahaya berdiri di antara langit dan bumi, seolah-olah terhubung dengan istana dewa dan langit. Itu memancarkan aura suci dan bermartabat. Pemandangan yang lebih tak terbayangkan pun muncul. Enam hantu naga emas gelap yang panjangnya ribuan meter mengelilingi pilar cahaya, memancarkan raungan naga yang menggemparkan bumi. Pemandangan langit dan bumi yang begitu menakutkan segera membuat khawatir seluruh istana ilahi dan menyebar ke separuh kerajaan ilahi. Di dalam istana dewa, terdapat ribuan penjaga, pelayan, dan tokoh dikdaya, serta beberapa putra dan putri dewa. Semua orang terbangun oleh keributan itu. Semua orang melihat ke langit dan melihat pemandangan suci enam naga yang mengelilingi pilar. Mereka semua kaget dan berseru kaget. Astaga, adegan macam apa itu? Ini sebenarnya sangat sakral dan bermartabat. Aura kekuatan ilahi yang sangat kuat. Rasanya seperti dewa telah turun. Ini adalah fenomena duniawi, fenomena duniawi yang paling sakral dan terhormat. Saya mengerti sekarang, pasti seni ilahi dari guru ilahi yang menyebabkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah guru ilahi akhirnya mengembangkan seni ilahi dan menerobos? Ini adalah berkah bagi bangsa dewa, berkah bagi dunia. Sudah 300 tahun, apakah guru ilahi akhirnya keluar dari pengasingan? Seruan dan diskusi serupa terdengar di seluruh istana dewa. Semua orang sangat gembira, dan mata mereka yang cerah dipenuhi dengan antisipasi. Putra dan putri dewa sangat bangga saat mereka bergegas ke ruang rahasia tempat dewa bela diri Tianjue berada dalam pengasingan. Meskipun negeri ilahi Tianjue adalah pemimpin dari tiga negara dewa, namun mereka adalah kekuatan yang paling kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara ilahi Tianjue telah mengalami banyak kemunduran, dan reputasi serta kekuatannya terus melemah. Beberapa bulan yang lalu, putra dewa tertua, Yuan Zhen, Ye Lius Hui, dan beberapa kaisar dewa telah dibunuh oleh Ji Tianxing. Masalah ini telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan kekuatan negara ilahi Tianjue anjok, dan reputasinya rusak serta terhina. Semua orang menahan nafas di dalam hati. Mereka telah menanggung penghinaan selama beberapa bulan hanya untuk hari ini. Semua orang tahu bahwa setelah dewa bela diri Tianjue mengembangkan seni dewa, dia akan mampu mengembalikan prestis senegara dewa Tianjue setelah keluar dari pengasingan. 2.355 Fenomena enam naga berliku di sekitar pilar berlangsung selama dua jam penuh. Ketika pilar cahaya dan naga emas menghilang, langit ditutupi oleh sinar cahaya yang tak berujung. Cahaya lima warna itu nyata dan ilusi. Itu berisi aura kekuatan ilahi yang luas dan perkasa yang menyehatkan seluruh kerajaan ilahi. Dengan demikian, kerajaan dewa sehangat musim semi dan ratusan bunga bermekaran. Banyak pejuang dan makhluk spiritual dibaptis oleh kekuatan ilahi dan tubuh mereka berevolusi dan diubah. Beberapa pejuang dan makhluk spiritual bahkan berhasil menembus kemacetan dan menjadi lebih kuat. Sebagai hasilnya, kerajaan ilahi berada dalam keadaan gembira. Semua orang bersorak kegirangan. Cahaya lima warna itu bertahan selama lima hari lima malam sebelum menghilang. Pada pagi hari-hari ke-6. Di luar ruang rahasia di kedalaman istana dewa. Lima prajurit yang mengenakan pakaian mewah dan aura luar biasa berdiri dengan hormat di lorong dan menunggu dengan sabar. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas dan memiliki tubuh berotot. Dia adalah Liu Jin, komandan baru pasukan dewa dan orang kepercayaan terdekat dewa bela diri Tianjue. Empat prajurit lainnya adalah dua pasang pemuda dan pemudi. Mereka mengenakan jubah emas mewah dan gaun panjang serta mengenakan mahkota permata. Keempat pemuda dan pemudi bangsawan ini adalah anak-anak dewa bela diri Tianjue. Padahal bakat dan bakat mereka dianggap satu dari seribu jenius seni bela diri. Dibandingkan dengan Yuan Chong dan Yuan Zen, mereka dibayangi dan biasa saja. Selama bertahun-tahun, keempat putra dan putri ilahi telah hidup nyaman di kerajaan dewa dan tumbuh dengan tenang. Sekarang Yuan Chong dan Yuan Zen sudah mati, hanya mereka berempat yang tersisa. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa kesempatan mereka telah tiba dan ingin memenangkan hati dewa bela diri Tianjue ketika dia keluar dari pengasingan. Jika mereka bisa memenangkan hati dewa bela diri Tianjue, mereka akan menerima pelatihan dan bimbingan khusus. Di masa depan, mereka mungkin bisa mencapai ketinggian Yuan Chong dan Yuan Zen. Saat setiap orang memiliki pemikiran dan pemikirannya masing-masing, pintu ke ruang rahasia terbuka. Suara mendesing. Saat pintu batu tinggi terbuka ke kedua sisi, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari ruang rahasia. Kekuatan ilahi yang luar biasa membuat keempat pangeran ilahi dan wanita ilahi gemetar. Mereka merasa sulit bernapas dan bahkan sedikit terhuyung. Hanya Liu Jin, yang terkuat di antara mereka, yang nyaris tidak mampu menahan dampak kekuatan suci dan berdiri diam. Sosok emas tinggi keluar dari cahaya kemasan dan tiba di pintu ruang rahasia. Ini adalah pria parubaya dengan wajah tegas dan aura suci dan bermartabat. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan matanya sedalam kehampaan. Dia mengenakan jubah emas dengan naga terbang dan mahkota emas dengan naga melingkar di kepalanya. Itu adalah Dewa Bela Diri Tianjue. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan samar, yang secara samar-samar membentuk proyeksi naga emas yang berputar di sekelilingnya. Di belakangnya, ada bola cahaya bercampur emas dan perak, bersinar terang. Saat melihat Dewa Bela Diri Tianjue, Liu Jin dan keempat putra dan putri dewa membungku hormat dan berkata serempak, Selamat datang kembali, Guru Ilahi. Selamat datang kembali, Tuan Ayah. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan, dan suara mereka dipenuhi kegembiraan. Dewa Bela Diri Tianjue memasang ekspresi lembut dan senyum puas tersungging di sudut bibirnya. Jelas sekali, dia mendapat banyak manfaat dari pengasingannya kali ini. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia melihat semua orang menyambutnya, jadi suasana hatinya sangat baik. Bangkitlah, semuanya. Dewa Bela Diri Tianjue mengangkat lengan bajunya, memberi isyarat agar semua orang bangkit. Liu Jin buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Guru Ilahi, Anda telah berkultivasi dengan pahit selama 300 tahun. Sekarang setelah Anda mencapai kesuksesan besar, Anda telah memicu fenomena enam naga yang mengelilingi pilar, dan cahaya warna-warni belum menghilang selama ini. Beberapa hari. Ini adalah fenomena langka dan merupakan pertanda baik yang akan memberkati dunia. Tuan Guru Ilahi, saya telah memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita ini. Sekarang, seluruh kerajaan Ilahi telah menerima berita tersebut. Milyaran orang sangat bersemangat dan gembira, dan mereka sangat memuja Anda. Dewa Bela Diri Tianjue menatapnya dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Mem, kamu telah melakukannya dengan baik, dan kamu telah menerima persetujuanku. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi di benua Senwu telah berubah, dan kerajaan Ilahi telah mengalami banyak badai. Kini masyarakat panik dan banyak rumor yang tersebar. Pada saat ini, orang-orang akan mengetahui bahwa saya telah keluar dari pengasingan dan saya telah mencapai kesuksesan besar. Hal ini tentu akan menenangkan masyarakat. Dia kemudian melihat keempat putra Ilahi dan putri Ilahi dan berkata dengan tenang, Kalian berempat, apa yang kalian lakukan di sini alih-alih berkultivasi dalam pengasingan dan meningkatkan kekuatan kalian. Di antara keempatnya, pemuda berjubah emas yang sedikit lebih tua adalah putra Ilahi kedua. Dia menangkupkan tangannya dan menjelaskan, Ayah, ayah telah berkultivasi dalam pengasingan selama 300 tahun. Sekarang, ayah akhirnya mencapai kesuksesan besar dan berhasil menembus tahap ke-6. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Putra, saudara laki-laki dan perempuan Anda telah menerima kabar baik ini, jadi tentu saja kami datang untuk menyambut Anda. Ayah, jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, putra Anda dan yang lainnya akan kembali dan berkultivasi dengan rajin. Kami tidak akan mengendur. Dewa bela diri Tianjue melihat bahwa putra Ilahi kedua tenang dan memiliki sikap seorang jenderal. Dia merasa sedikit terhibur dan mengangguk. Mem, aku sangat senang kamu begitu berbakti. Pemuda kurus yang berdiri di belakang putra Ilahi kedua adalah putra Ilahi ketiga. Dia memasang ekspresi marah dan berkata kepada dewa bela diri Tianjue, Ayah, saat ayah berkultivasi dalam pengasingan, kerajaan Ilahi Luoshui dan kerajaan Ilahi tanpa batas sangat berpuas diri. Mereka melupakan kekuatan Ilahi tertinggi Anda dan berani bersaing dengan kerajaan Ilahi Tianjue kami. Terutama Jitian Singh, dia sangat jahat dan telah melakukan kejahatan keji. Ayah, kamu harus membunuh bajingan itu dengan tanganmu sendiri dan mencabik-cabiknya untuk membalaskan dendam saudara keempat dan kakak laki-laki. Dewa bela diri Tianjue segera mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata putra Ilahi ketiga. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Putra Ilahi kedua mengamati ekspresinya dan buru-buru menatap ke arah putra Ilahi ketiga. Dia berkata dengan nada bermartabat, Saudara ketiga, hari ini adalah hari yang mengembirakan ketika ayah keluar dari pengasingan. Bagaimana Anda bisa menyebutkan hal ini? Ayah tahu dengan jelas apa yang terjadi sebelumnya. Dia pasti punya ide dan rencananya sendiri. Mengapa Anda perlu mengingatkannya? Putra Ilahi ketiga sangat tidak senang saat melihat saudara laki-lakinya yang kedua memarahinya. Dia ingin membantah. Dewa bela diri Tianjue melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan ekspresi dingin, Saudara ketiga benar. Luo Shui dan kerajaan Ilahi tanpa batas sedikit berpuas diri dan telah melupakan pelajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Namun, orang yang pantas mati 10 ribu kematian, dan orang yang paling kubenci adalah Ji Tianxing. Dia tidak hanya membunuh Yuan Zhen dan Yuan Chong, tetapi dia juga membunuh Yelius Hui, Qin Zheng, dan beberapa kaisar Ilahi. Dia menyebabkan kemunduran para Marsial Sein di negara kita. Jika saya tidak menghancurkan tulang Ji Tianxing dan menyebarkan abunya, bagaimana saya bisa melepaskannya? Putra Ilahi kedua mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya dan berkata dengan ekspresi khawatir, Ayah, tentu saja, kita harus membuat dia membayar 100 kali lipat untuk pertikaian berdarah yang begitu dalam. Namun, semua orang tahu bahwa Dewa Beladiri Luo Shui melindungi Ji Tianxing dengan segala cara. Jika Anda membunuh Ji Tianxing secara pribadi, Dewa Beladiri Luo Shui pasti akan menghentikan Anda. Pada saat itu, Anda pasti akan bertengkar hebat dengannya. Kedua kerajaan Ilahi mungkin akan berperang karena ini. Dewa Beladiri Tianjue mencibir dan berkata dengan suara dingin, Terus kenapa? Saya sudah bersumpah akan membunuh Ji Tianxing apapun yang terjadi. Bahkan surga pun tidak bisa menyelamatkannya. 2356 Nada Bicara Dewa Beladiri Tianjue sombong dan kejam Liu Jin, keempat putra dewa, dan para dewi semuanya terintimidasi oleh aura dominannya. Setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat. Hati mereka dipenuhi rasa kagum, dan ada juga sedikit antisipasi. Liu Jin adalah yang terbaik dalam mengetahui niat atasannya, Jadi dia dengan cepat menjawab, Ji Tianxing telah melakukan kejahatan keji. Tentu saja, dia pasti akan mati. Bahkan jika Dewa Beladiri Luoshui ingin melindunginya, itu tidak ada gunanya. Jika dia membuat marah Dewa Penguasa, dia akan membunuhnya juga. Bagaimanapun, Dewa Penguasa telah menguasai seni ilahi Dan sekarang menjadi pemimpin mutlak dari tiga Dewa Beladiri. Tak seorang pun di seluruh benua Senwu yang bisa menandingi Anda. Anak baptis kedua mengangguk setuju dan berkata penuh harap, Jika ayah membunuh Luoshui, maka wilayah kerajaan ilahi Luoshui yang luas akan menjadi milik negara kita. Haha, jika itu masalahnya, ayah tidak akan jauh dari menyatukan seluruh benua Senwu. Tiga putra Dewa dan Dewi lainnya juga memuji Dewa Beladiri Tianjue, memujinya hingga ke langit. Setelah beberapa lama, semua orang menjadi tenang. Dewa Beladiri Tianjue berkata dengan ekspresi bermartabat, Kalian semua boleh pergi dulu. Aku baru saja keluar dari pengasingan dan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Sekarang bakat kerajaan ilahi Senwu telah layu, ada banyak hal yang perlu saya lakukan secara pribadi. Putra Tuhan yang kedua dan ketiga memanfaatkan kesempatan itu untuk melangkah maju pada saat yang bersamaan. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk. Anak-anakmu bersedia membagi kekhawatiranmu dan menyelesaikan masalahmu, ayah. Dewa Beladiri Tianjue memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, Yah, Yuan Zhen dan Yuan Chong sudah tidak ada lagi. Kamu harus tumbuh dewasa dan berusaha untuk mandiri sesegera mungkin. Mulai sekarang, kalian berdua akan mengikuti Liu Jin dan belajar bagaimana mengatur urusan kerajaan ilahi Senwu. Kedua putra dewa sangat gembira dan segera membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Dewa Beladiri Tianjue. Dewa Beladiri Tianjue tidak membuang waktu lagi dan melangkah melewati jalan menuju ruang kerja. Liu Jin dan para dewa serta dewi lainnya juga pergi satu demi satu, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Selama beberapa hari berikutnya, Dewa Beladiri Tianjue tinggal di istana, meninjau tumpukan tugu peringatan dan surat serta mengatur urusan kerajaan ilahi Senwu. Kedua anak dewa juga mengikuti Liu Jin, belajar bagaimana mengelola urusan kerajaan sambil menggunakan skema dan metode mereka sendiri untuk memperebutkan kekuasaan. Tanpa disadari, delapan hari telah berlalu. Dewa Beladiri Tianjue akhirnya selesai menangani urusan kerajaan. Untuk waktu yang lama di masa depan, Heaven and Divine Nation akan damai. Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pada pagi hari ke-9, dia meninggalkan kerajaan ilahi sendirian dan bergegas menuju pegunungan pilar surga. Kali ini, dia ingin secara pribadi membunuh dalam perjalanan ke gunung Tianjue dan memenggal kepala Ji Tianjue. Dengan kekuatannya di alam Dewa Beladiri LV-6 dan kekuatan tiga senjata ilahi, membunuh Ji Tianjue akan menjadi hal yang mudah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara itu, di puncak pegunungan pilar surga, beberapa hari yang lalu, Ji Tianjue dan Yun Yao mengakhiri pelatihan tertutup mereka. Namun, keduanya berkultivasi selama beberapa hari lagi di ruang rahasia untuk mengkonsolidasikan fondasi seni Beladiri mereka. Setelah beberapa bulan berkultivasi dengan pahit, kekuatan mereka meningkat pesat, dan kecakapan bertarung mereka melonjak berkali-kali lipat. Ji Tianjue telah lama mencapai alam Marsial Sage Peringkat 7. Sekarang kekuatannya kuat dan fondasinya kokoh, dia tidak jauh dari alam Marsial Sage Peringkat 8. Yun Yao tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tapi dia juga telah menyempurnakan pedang ganda tanpa bayangan dan armor suci. Selain itu, kekuatannya juga telah menembus dan dia berhasil mencapai alam Marsial Sage Peringkat 7. Saat matahari terbit, pasangan itu mengakhiri kultivasi mereka pada saat yang sama dan membuka mata. Keduanya saling memandang dan meninggalkan ruang rahasia pada saat bersamaan. Kami sudah menjalani pelatihan tertutup begitu lama. Aku ingin tahu apakah ada perubahan di pilar pegunungan surga. Ini baru beberapa bulan. Kalaupun ada perubahan, tidak akan banyak. Mereka berdua berbicara dengan lembut sambil berjalan menuju kamar tempat mereka menginap. Pada saat itu, seorang penjaga di pintu masuk lorong tiba-tiba menghentikan mereka berdua. Penjaga itu berlutut dengan hormat dan melaporkan, Selamat datang Tuan Muda Ji dan Nyonya Ji. Dewa Agung Naga Kuning telah menginstruksikanku bahwa dia memiliki berita penting untuk segera dilaporkan kepada Tuan Muda Ji. Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda Ji. Saya akan memberitahu Dewa Agung sekarang. Setelah mendengar berita tersebut, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Berita penting. Tidak perlu memberitahunya. Saya akan mencarinya sekarang. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing segera pergi bersama Yun Yao dan bergegas menuju ruang belajar Daois Huanglong. Di ruang belajar yang elegan dan tenang, Daois Huanglong sedang duduk di depan meja belajar. Dia memegang sebuah peringatan di tangannya dan menatapnya dengan saksama. Ekspresinya sedikit jelek, dia menatap tugu peringatan itu untuk waktu yang lama tanpa mengalihkan pandangannya. Alis putihnya berkerut rapat dan ada ekspresi khawatir di antara alisnya. Setelah melihat ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao masuk ke ruang belajar dan bertanya, Huanglong, apa yang terjadi? Daois Huanglong, yang sedang berpikir keras, langsung terbangun. Dia segera sadar kembali dan buru-buru berdiri dan membungku hormat. Dia berkata dengan hormat, murid Huanglong menyambut guru dan nyonya ji. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, tidak perlu bersikap sopan. Mari kita bicarakan masalah yang serius dulu. Apakah pilar pegunungan surga dalam bahaya? Mengapa kamu begitu khawatir? Daois Huanglong menggelengkan kepalanya dan kemudian mengangguk. Dia berkata dengan suara rendah, guru, sepuluh hari yang lalu, saya menerima kabar dari pengintai. An Yu telah muncul lagi. Dia memimpin sekelompok besar kapal perang hitam yang tampak aneh ke-72 kota dan memulai pembantaian di setiap kota. Hanya dalam beberapa hari, An Yu memimpin para ahli suku bermutasi untuk menyerang lebih dari 40 kota. Sekarang, 30 kota sisanya telah jatuh ke tangan An Yu. Berita yang tiba-tiba itu membuat ekspresi Ji Tian Xing berubah. Dia mengerutkan alisnya dengan erat. An Yu telah kembali. Dia bahkan membawa sekelompok besar kapal perang hitam bersamanya. Taois Huanglong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar. Para pengintai di garis depan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada kepalsuan. Guru, An Yu adalah ahli dewa perang. Dia sangat kuat. Sekarang, dia telah membawa begitu banyak kapal perang dan penjahat, dan dia dengan cepat mengambil alis-72 kota. Berita ini telah menyebar ke seluruh benua Sen Wu, dan semua orang mengetahuinya sekarang. Guru, jika saya berani menebak, An Yu pasti ingin mengambil alis-72 kota dan mengubahnya menjadi wilayahnya sendiri. Target mereka selanjutnya pasti adalah pilar pegunungan surga kita. Jitian Sing dan Yun Yao tiba-tiba mengerti. Tidak heran Daois Huanglong terlihat sangat khawatir. Jitian Sing merenung sejenak dan menebak alasannya. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan wajah penuh kebencian dan niat membunuh. An Yu terkutuk itu. Kita semua tertipu olehnya. Itu jahat dan tercelah. Tidak heran dia bersikap begitu rendah hati selama beberapa bulan terakhir. Ternyata dia sudah menunggu. Selain dia dan pengawal lapis baja hitamnya, ada juga armada Heaven Punisher di luar angkasa. Jika saya tidak salah, dia pasti menemukan dunia lima elemen secara kebetulan. Karena dia tidak bisa mengambil alihnya, dia pasti sudah mengirim pesan ke armada. Sekarang, sekelompok besar kapal perang dan pembangkit tenaga listrik dari Heaven Punisher telah tiba di dunia lima elemen. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak terkalahkan. Melawan kekuatan seperti 72 kota, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. 2357 Dulu ketika An Yu memimpin para penjaga lapis baja hitam melakukan pembunuhan besar-besaran. Jitian Sing khawatir apakah An Yu memiliki bala bantuan atau pembantu. Namun, pada tahun berikutnya, tidak ada kekuatan ras asing baru yang muncul. Jitian Sing menghilangkan kekhawatiran ini. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin sehingga dia bisa membunuh An Yu secepat mungkin dan menyingkirkan momok ini. Namun, dia baru saja keluar dari pengasingan ketika mendengar kabar buruk ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa An Yu memiliki bala bantuan, dan jumlahnya cukup banyak. Huang Long, berapa total kapal perang yang dimiliki An Yu? Jitian Sing memandang Tauis Huang Long dengan ekspresi serius dan bertanya dengan suara yang dalam. Penganut Tau Huang Long berpikir sejenak dan menjawab dengan ragu, pengintai kami tidak berani mendekati armada. Mereka hanya dapat mengamati dari jauh dan mengumpulkan informasi dari rakyat jelata. Menurut pengintai, tidak kurang dari 30 kapal perang, tetapi juga tidak boleh lebih dari 50. Ketika dia mendengar ini, pupil Jitian Sing menyusut, dan ekspresi keterkejutan melintas di matanya. Tiba-tiba, ada begitu banyak kapal perang. Menurut personel kapal perang An Yu, setiap kapal perang memiliki kapten dewa bela diri dan lebih dari 100 prajurit dan penjaga marsial sage. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia memiliki 3 hingga 4 ribu marsial sage dan lebih dari 30 dewa bela diri? His, Daois Huanglong tertegun di tempat. Tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tubuh Yun Yao juga bergetar, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia bergumam pada dirinya sendiri, 3 sampai 4 ribu marsial sage dan lebih dari 30 dewa bela diri. Itu 10 kali lipat jumlah pembangkit tenaga listrik di benua Shen Wu. Ini terlalu berlebihan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menatap Jitian Sing dengan tatapan membara dan bertanya, Tian Sing, mungkinkah kamu membuat kesalahan dalam perkiraanmu? Jika An Yu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat, maka dia tidak hanya mampu meratakan benua Shen Wu, tetapi dia juga akan mampu menguasai seluruh alam 5 elemen. Jitian Sing menganggup dan menjawab dengan ekspresi dingin, saya juga berharap saya melebih-lebihkan mereka. Jika tidak, dunia 5 elemen akan menghadapi bencana kehancuran. Taoise Huanglong akhirnya pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan cemas, Guru, 72 kota telah jatuh, dan dikatakan bahwa kota tersebut telah menjadi markas ras alien. Kami adalah yang paling dekat dengan 72 kota, dan kami dapat diserang kapan saja. Selama beberapa hari terakhir, para murid telah mengirimkan sebagian besar pasukan mereka ke wilayah utara untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Jitian Sing mempertimbangkan pro dan kontra dan melambaikan tangannya, jika An Yu benar-benar memimpin armada untuk menyerang pegunungan pilar surga, seniman bela diri biasa itu tidak akan ada gunanya, mereka semua akan menjadi umpan meriam. Pertahanan terbaik sebenarnya adalah menyerang. Yun Yao sudah menebak niatnya. Dia menganggup dan berkata, Maksudmu, daripada menunggu kematian, kenapa kita tidak mengambil inisiatif menyerang? Sama seperti terakhir kali, kami akan menyelinap ke 72 kota dan membunuh para ahli di bawah komando An Yu. Kami akan melemahkan kekuatannya sebanyak mungkin. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata, Benar, benar. Selain membunuh ahli non-manusia, kita juga perlu mengumpulkan informasi. Kita perlu mengetahui situasi sebenarnya dari An Yu, berapa banyak kapal perang dan berapa banyak marsial sage yang dia miliki di bawah komandonya. Penganut tahu Huanglong dengan cepat menasihati, Tuan, ketika Anda dan istri Anda menyelinap ke 72 kota untuk membunuh An Yu dan prajuritnya, saya tidak keberatan. Itu karena situasi saat itu tidak terlalu buruk. Namun, hari ini berbeda. Kekuatan An Yu terlalu menakutkan. Jika Anda pergi ke sana sembarangan, Anda akan menjadi seperti anak domba di sarang harimau. Jitian Sing memandangnya dengan tenang dan bertanya, Jika kita tidak mengambil inisiatif menyerang, apa lagi yang bisa kita lakukan? Tunggu kematian, atau melarikan diri? Ini, Tauis Huanglong terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Tidak mungkin mereka menunggu kematian. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Kenshin yang perkasa bahkan belum pernah melihat armada ras alien, mereka hanya mendengar bahwa 72 kota telah jatuh dan mereka sudah melarikan diri ketakutan. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Melihat Tauis Huanglong tidak lagi berusaha membujuknya, Jitian Sing berkata dengan nada bermartabat, Huanglong, sekarang ras alien telah menyerbu, benua Senwu pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Kita harus bersiap sepenuhnya. Tuan dan istri Anda akan bekerja sama untuk menyelinap ke 72 kota untuk mengumpulkan informasi dan membunuh pembangkit tenaga listrik non-manusia. Anda akan tinggal di Gunung Tianzu dan mengumpulkan murid sebanyak mungkin. Rapikan perbendaharaan dan sumber daya budidaya. Mungkin kita harus segera menyerah di Gunung Tianzu. Ah, Tauis Huanglong tertegun dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Tuan, situasinya seharusnya tidak seburuk itu, bukan? Jitian Sing tidak menjawab. Hati Huanglong Tauis semakin berat, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia membungkuk dan berkata, Guru, saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Jitian Sing menganggup dan meninggalkan ruang kerja bersama Yun Yao. Keduanya kembali ke kediaman mereka dan mengemasi barang-barang mereka, bersiap menuju ke 72 kota. Satu jam kemudian, mereka berdua sudah siap dan meninggalkan istana pilar surga bersama. Namun, keduanya melangkah ke ruang pelatihan dan hendak terbang ke langit. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit di atas aula pelatihan, dan cahaya biru sedingin es bersinar dari sana. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh langsing dan anggun keluar dari celah. Wanita anggun dan cantik dengan aura mulia dan suci ini adalah dewa bela diri Luoshui. Dia melangkah melintasi langit dan mendarat di depan Jitian Sing dan Yun Yao. Ketika keduanya melihatnya, mereka buru-buru menyapanya. Salam, Guru Surgawi. Salam, Guru Ilahi Luoshui. Setelah membungkuk, Yun Yao berinisiatif bertanya, Guru Ilahi, bukankah Anda berkultivasi di kerajaan ilahi Anda? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke Gunung Tiansu? Jitian Sing tidak berbicara, tapi dia memandang Luoshui dengan ekspresi bingung. Mata Luoshui yang jernih menunjukkan ekspresi serius, dan dia berkata dengan suara rendah, saya memang telah berkultivasi di kerajaan ilahi saya selama beberapa bulan terakhir. Namun, delapan hari yang lalu, saya tiba-tiba merasakan fenomena aneh di kerajaan ilahi Tianjue. Dalam waktu kurang dari dua hari, berita datang dari kerajaan ilahi Tianjue. Orang itu memang keluar dari pengasingan. Selain itu, dia telah menguasai teknik ilahi bagian bintang berputar, dan kekuatannya telah meningkat satu tingkat lagi. Jitian Sing dan Yun Yao tercengang saat mendengar berita itu. Keduanya saling memandang dan ekspresi mereka menjadi serius. Dela bela diri Tianjue telah keluar dari pengasingan. Dia memang telah menguasai teknik ilahi, dan dia telah meningkat satu level lagi. Jitian Sing mengerutkan kening dan bergumam dengan ekspresi khawatir, berkah tidak pernah datang berpasangan, dan kemalangan tidak pernah datang sendiri-sendiri. Saya baru saja mendengar kabar buruk, dan sekarang ada kabar buruk. Dia tahu betul apa artinya Dewa bela diri Tianjue keluar dari pengasingan. Yun Yao menekan kekhawatirannya dan membungkuk pada Luo Shui, lalu berkata, Terima kasih atas pengingatnya, Guru Ilahi. Kami akan ekstra hati-hati dan waspada terhadap balas dendam Dewa bela diri Tianjue. Luo Shui menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata dengan suara rendah, Tidak perlu waspada. Yun Yao tertegun dan bertanya dengan bingung, Apa maksudmu? 2.358 Ekspresi Yun Yao berubah saat dia mendengar kata-kata Luo Shui. Ji Tianxing juga melihat ke langit di barat. Ekspresinya sedingin es. Dia juga merasakan aura suci mendekat dengan cepat dari langit 30 ribu sang di atas tanah. Sesaat kemudian, langit yang tenang tiba-tiba pecah. Retakan. Retakan besar muncul di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari celah itu. Itu seperti matahari yang menyinari dunia. Astaga! Sosok tinggi dan kekar keluar dari celah. Itu adalah seorang pria berjubah emas yang tingginya ribuan kaki. Dia sebesar gunung. Dia tampak agung. Matanya seperti kilat. Enam bayangan naga emas mengelilingi tubuhnya. Dia memancarkan aura dominan seorang raja. Dia melintasi puluhan mil dalam satu langkah. Hanya dalam tiga langkah, dia sampai di puncak Skypillar Mountain dan berdiri di atas dojo. Dia menatap Skypillar Mountain dari atas. Tatapannya tertuju pada Ji Tianxing, Yun Yao, dan Luo Shui di dojo. He hei, Luo Shui, aku berharap kamu akan melindungi Ji Tianxing dengan nyawamu. Saya tidak menyangka bahwa saya benar. Saya belum tiba dan Anda sudah tiba lebih dulu. Raksasa berjubah emas itu menyeringai. Dia mencibir dengan nada mengejek. Luo Shui menatapnya dan berkata tanpa ekspresi, Tianjue, sejak aku keluar dari pengasingan, aku telah menyiapkan beberapa formasi untuk memantau pergerakanmu. Saya tahu persis kapan Anda keluar dari pengasingan dan kapan Anda meninggalkan kerajaan. Saya tahu persis apa yang ingin Anda lakukan. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Dewa bela diri Tianjue menganggup dan berkata sambil tersenyum sinis, aku mengerti. Pantas saja Anda bisa memahami gerakan saya dan tiba di sini lebih awal. Namun, tidak ada gunanya meskipun kamu ada di sini. Anda tahu betul bahwa saya harus membunuh Ji Tianxing hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Karena kita sudah saling kenal selama 3000 tahun, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ini adalah dendam antara saya dan Ji Tianxing. Itu bukan urusanmu. Pergi sekarang dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Luo Sui tidak hanya tidak mundur, dia melangkah ke langit, tangan kanannya memegang pedang air terbalik. Dia memandang dewa bela diri Tianxing tanpa rasa takut dan mencibir, kamu harus tahu bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan duduk diam dan melihatmu berurusan dengan Tianxing. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melangkahi mayatku. Dewa bela diri Tianjue mengerutkan kening. Dia sangat marah hingga pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia berteriak dengan marah, Luo Sui, jika kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Luo Sui mengungkapkan seringai dingin saat dia berbicara dengan nada main-main, kamu baru saja menerobos ke alam tahap ke-6 dan itu benar-benar membuatmu begitu sombong dan angkuh. Apakah menurut Anda Anda dapat dengan mudah mengalahkan saya hanya karena tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari saya? Saat ini, masih belum diketahui siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Wajah Dewa bela diri Tianjue dipenuhi amarah saat dia berteriak dengan suara menggelegar, karena kamu tidak percaya padaku, akan kutunjukkan padamu. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan melancarkan dua tinju secepat kilat. Tinju emas seukuran gunung itu bersinar seperti dua matahari yang turun dari langit saat mereka menghantam Luo Sui. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan aura panas segera menyelimuti seluruh pilar gunung surga. Luo Sui tidak takut. Tangan kirinya membentuk gerakan pedang sementara tangan kanannya mengayunkan pedang air terbalik saat dia menghadapi serangan itu secara langsung. Berbudi luhur seperti air. Reverse watershwad melepaskan cahaya biru sedingin es yang melonjak ke langit saat pedang itu langsung menebas 36 pedang biru sedingin es yang bersinar ke arah dua bayangan kepalan tangan emas. Tinju bersinar dan cahaya pedang bertabrakan dan seketika terdengar suara, boom-boom-boom, yang keras. Keduanya runtuh pada saat bersamaan, berubah menjadi pecahan cahaya yang menutupi langit dan bumi saat meledak ke segala arah. Suara keras yang memekatkan telinga bergema hingga radius 3000 mil saat mengguncang pegunungan dan sungai di sekitarnya. Gelombang kejut yang sangat dahsyat menghantam gunung pilar surga, menyebabkan gunung setinggi 10 ribu kaki itu berguncang dan banyak batu pecah yang runtuh. Tanah di sekitar pilar gunung surga bergetar hebat saat jurang yang padat terbentuk. Puluhan puncak gunung retak atau runtuh akibat guncangan hingga berubah menjadi reruntuhan. Bahkan jika itu hanya akibat dari pertarungan antara ahli dewa bela diri, itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Untungnya, pilar gunung surga dilindungi oleh arrai kubah surgawi. Penghalang cahaya berwarna-warni menyelimuti seluruh puncak gunung. Ada juga 108 puncak gunung yang membentuk bintang biduk luo dan arrai doaro iblis bumi yang juga melindungi gunung pilar surga. Gelombang kejut destruktif dihadang oleh lapisan pelindung gunung dan dengan cepat diserap dan dilarutkan. Namun, keributan yang mengguncang bumi masih membuat khawatir semua orang di gunung pilar surga. Murid yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka berlari dengan panik untuk melihat apa yang terjadi. Bahkan Huang Long dan beberapa tetua terbang ke dojo sambil melihat dewa bela diri Tianjue di langit. Ji Tian Xing segera memberi perintah kepada Huang Long sambil berteriak dengan nada bermartabat. Huang Long, segera kumpulkan para tetua, Diakon, dan murid untuk bersama-sama menjaga susunan gunung pelindung. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi fondasi gunung pilar surga. Huang Long mengakui perintah tersebut dan buru-buru memberikan perintah untuk segera memberikan tugas. Setelah beberapa saat, dia dan beberapa sesepu dipisahkan dan diatur dalam formasi di dojo. Diakon dan murid juga dibagi menjadi sembilan kelompok dan berdiri terpisah di dojo. Semua orang fokus menyalurkan seni mereka untuk menyuntikkan energi agung ke dalam arrai kubah surgawi untuk meningkatkan kekuatan arrai gunung pelindung. Tentu saja, efeknya langsung terasa. Penghalang cahaya warna-warni yang menyelimuti seluruh puncak gunung tiba-tiba menjadi menyilaukan dan ketebalannya hampir dua kali lipat. Pada saat ini, Luo Sui bergegas ke langit lagi dan mengayunkan pedangnya ke arah Dewa Bela Diri Tianjue. Saya pikir Anda benar-benar meningkat pesat setelah Anda menguasai keterampilan ilahi. Hasilnya sangat mengecewakan. Dewa Bela Diri Tianjue marah padanya. Dengan senyuman mengerikan, dia mengeluarkan pedang besar yang bisa membelah langit. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang melesat ke langit dan membentuk sepasang sayap besar. Hehehe, itu baru hidangan pembukanya. Sekarang, ini permulaan sebenarnya. Saat dia berbicara, Dewa Bela Diri Tianjue memegang pedang besar itu dengan kedua tangannya dan menebas cahaya pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Sebelum cahaya pedang tiba, niat pedang yang merusak dan kejam serta aura ilahi yang tak terlihat telah menyelimuti radius seribu mil. Ekspresi luos wisrius saat tubuhnya berubah menjadi bola cahaya biru sedingin es dan langsung menusuk 365 sinar cahaya pedang biru sedingin es. Wuss! Cahaya pedang biru sedingin es menutupi langit dan mekar di langit. Itu sama mempesonanya dengan peri yang menaburkan bunga. Bam-bam-bam! Pedang emas besar yang bisa membelah langit dan bumi menebas dan langsung menghancurkan cahaya pedang biru es yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan ledakan keras yang mengguncang alam semesta. Dalam sekejap mata, cahaya pedang biru sedingin es yang memenuhi langit hancur. Hanya tersisa sekitar 40 sinar cahaya pedang. Saat mereka hendak mengenai Dewa Bella Diri Tianjue, dia melambaikan tangan kirinya dan menciptakan pusaran emas dan perak. Transposisi Bintang Saat Dewa Bella Diri Tianjue meraum dengan marah, pusaran itu menelan cahaya pedang biru sedingin es dan menghilang tanpa jejak. Teknik pedang tertinggi luosui telah dengan mudah dinetralkan olehnya. Di saat yang sama, pedang emas besar yang bisa membelah langit dan bumi menebas luosui. Bam! Meski kekuatan pedang besar itu telah melemah 70 persen. Luosui juga menggunakan pedang ilahi air terbalik untuk memblokir serangan pedang besar itu. 2.359 Bam! Sungai luo menghantam penghalang cahaya lima warna, menciptakan ledakan keras. Susunan pelindung dalam jarak beberapa ratus mil bergetar hebat, menciptakan lapisan riak. Namun, dia telah menetralkan dampak kuatnya dan tidak terluka. Pada saat ini, Ji Tianxing dan Yun Yao juga bergegas ke langit dan menyerang dewa bela diri Tianjue bersama-sama. Jika surga ingin membinasakan seseorang, pertama-tama mereka harus membuatnya marah. Tianjue, kamu tidak jauh dari kematian. Wajah Ji Tianxing menjadi dingin saat dia berteriak dengan suara rendah. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya, menciptakan langit yang dipenuhi bintang-bintang dingin. Yun Yao mengenakan armor sucinya dan ditutupi dengan armor emas gelap. Dia memegang pedang tanpa bayangan dengan kedua tangannya dan menebas bayangan pedang dengan sekuat tenaga. Wuss! Ratusan lampu pedang berbintang menyala di langit dan menyerang dewa bela diri Tianjue tanpa bentuk atau jejak apapun. Melihat ini, dewa bela diri Tianjue menyeringai dan mencibir. Ini adalah senjata ilahi yang kamu peroleh di alam rahasia kekosongan ilusi. Hahaha, itu aslinya milikku dan akan segera dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Saat dia berbicara, telapak tangan kirinya menyerang dengan teknik yang mendalam, membentuk segel yang menutupi langit dan menutupi matahari. Suara mendesing. Badai emas dan perak dengan radius 100 mil langsung muncul di hadapannya. Lampu pedang Jitiansing dan pedang tanpa bayangan Yunyao terhalang oleh badai. Semua cahaya pedang ditelan badai dan hancur menjadi semburan bintang. Pada saat berikutnya, semburan bintang muncul dari tangan kanan dewa bela diri Tianjue. Dengan peningkatan pedang ilahi, itu berubah menjadi 12 pedang raksasa berbintang dan ditebas. Dia tidak menggunakan kekuatan sucinya sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan Jitiansing dan Yunyao untuk menghadapi mereka. Ini adalah salah satu efek dari Stellar Shift. Meminjam kekuatan untuk melawan kekuasaan. Beri mereka rasa obatnya sendiri, dan beri mereka rasa obatnya sendiri. Bam! 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 Jitiansing dan Yunyao tidak dapat mengelak tepat waktu dan terkena dua pedang Stellar di tempat, lalu terbang mundur. Yunyao dilindungi oleh Godly Armor, jadi dia aman. Jitiansing, sebaliknya, hanya bisa menggunakan tubuh pedangnya untuk menahan serangan itu. Luka panjang dan sempit tertinggal di dadanya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Dia segera melayang ke langit dan menyerang dewa bela diri Tianjue. Tubuh tiran naga langit. Dia mengeluarkan raungan marah saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter. Pedang pemakaman surga juga tumbuh hingga 80 sang. Itu seperti pedang raksasa yang bisa membelah langit saat menebas dewa bela diri Tianjue. Luo Sui dan Yun Yao juga terbang ke langit dan menyerang dari kedua sisi. Ketiganya bergabung untuk mengepung dewa bela diri Tianjue. Cahaya pedang memenuhi langit dan menenggelamkan dewa bela diri Tianjue. Namun, dewa bela diri Tianjue tertawa dengan nada menghina. Sosoknya bersinar, dan dia memasuki badai astral setinggi seribu kaki. Bam! 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 ratusan lampu pedang sedingin es berwarna biru, emas, dan perak menebas badai astral emas dan perak menyebabkan ledakan keras. Namun, semua lampu pedang hancur oleh badai dan bergabung menjadi semburan astral lima warna. Telapak tangan kiri dewa bela diri Tianjue membuat lingkaran dan menamparkan. Dia membagi semburan astral menjadi tiga pilar cahaya dan meledakannya masing-masing ke arah Ji Tianxing dan Yun Yao. Mereka bertiga dengan cepat mundur dan bertahan dengan sekuat tenaga. Ji Tianxing memegang pedang penguburan surga dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Yun Yao juga mengayunkan pedang ganda tanpa bayangannya dan menusupkan cahaya pedang cahaya bintang yang dingin. Telapak tangan kiri luo sui membenturkan pilar cahaya biru es, sementara tangan kanannya mengayunkan pedangnya terus-menerus. Ledakan, 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 tiga pilar cahaya lima warna hancur berkeping-keping. Pecahan cahaya lima warna yang menutupi langit menghujani seperti badai, menempuh jarak ribuan mil. Suara memekakan telinga bergema antara langit dan bumi. Itu bisa terdengar dari jarak ribuan mil. Gelombang kejut yang dahsyat menghantam langit dan bumi. Pilar pegunungan surga berada di ambang kehancuran. Retakan muncul di gunung dan banyak batu runtuh. Penghalang cahaya lima warna juga bergetar hebat. Itu terdistorsi oleh gelombang kejut dan bisa pecah kapan saja. Daois Huanglong, banyak penatua, diakon, dan murid mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengertakkan gigi semua orang duduk di tempat latihan dengan punggung ditekuk. Wajah mereka seputih kertas dan mereka berkeringat banyak. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka. Saraf semua orang tegang saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati untuk pilar pegunungan surga. Musuh yang dihadapi pilar pegunungan surga adalah yang terkuat dari tiga kerajaan, Dewa Beladiri Tianjue. Pedang pemecah langit. Pedang pemecah bulan. Pedang pembunuh dewa. Ji Tian Xing meraung dengan marah. Dia terus mengayunkan pedangnya dan menggunakan gerakan mematikannya untuk menyerang Dewa Beladiri Tianjue. Namun, dia menyimpan belati terbang pembunuh dewa dan tidak menggunakannya. Ini adalah kartu truth terbesarnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Yun Yao juga berteleportasi di langit. Dia menggunakan pedang tanpa bayangan untuk memadamkan lampu pedang yang tak terlihat. Dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Dewa Beladiri Tianjue. Luo Sui menggunakan semua keahliannya. Dia menggunakan teknik telapak tangan, teknik tinju, dan teknik pedang. Dia juga menggunakan formasi pedang dan teknik gerakan. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan Dewa Beladiri Tianjue. Kekuatannya tidak jauh dari kekuatan Dewa Beladiri Tianjue. Dalam pertarungan langsung, dia hanya akan dikalahkan setelah setidaknya 10.000 gerakan. Dengan bantuan Ji Tianxing dan Yun Yao dari samping, ketiganya memberikan banyak tekanan kepada Dewa Beladiri Tianjue. Jika Dewa Beladiri Tianjue tidak mengembangkan teknik ilahi jalur bintang berputar dan bisa menggunakan kekuatan orang lain, dia akan dikalahkan oleh mereka bertiga. Kedua belah pihak bertarung sengit di langit. Secara bertahap, medan perang bergeser ke utara. Setelah 15 menit, kedua belah pihak bertukar lebih dari seribu gerakan. Mereka akhirnya jauh dari pilar pegunungan surga. Baru pada saat itulah pilar pegunungan surga, yang berada di ambang kehancuran, perlahan-lahan menjadi tenang. Gunung yang menjulang tinggi dan mega itu sudah dipenuhi bekas luka, dipenuhi jurang dan retakan. Formasi perlindungan gunung yang menyelimuti puncak gunung telah meredup. Itu sangat tipis hingga hampir transparan. Ribuan murid dan diaken akhirnya rileks, mengungkapkan ekspresi lega. Semua orang jatuh ke tanah. Pakaian mereka basah oleh keringat. Wajah mereka pucat saat terengah-engah. Dalam 15 menit singkat itu, mereka telah menggunakan hampir seluruh kekuatan dharma mereka. Bahkan Huanglong dan para tetua lainnya, yang paling berkuasa di antara mereka, berada dalam kesulitan yang sama. Tidak hanya rambut mereka acak-acakan, tapi mereka juga berkeringat. Ada juga noda darah di wajah mereka. Segera, satu jam telah berlalu. Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Luo Sui secara bertahap berada di atas angin. Mereka memaksa Dewa Beladiri Tianjue mundur. Saat ini, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 10 ribu gerakan. Mereka telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan mereka. Dewa Beladiri Tianjue juga dipenuhi luka. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jubah emasnya telah menjadi tumpukan kain. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya. Ada lebih dari selusin luka di dada dan punggungnya. Luo Sui juga terluka parah. Tidak hanya kondisinya yang menyedihkan, tapi juga ada noda darah di sudut mulutnya. Setidaknya ada sembilan luka di tubuhnya. Luka yang dialami Ji Tian Xing serupa dengan miliknya. Lengan, kaki, dan punggungnya semuanya berdarah. Hanya luka Yun Yao yang paling ringan. Selain organ dalamnya terluka dan noda darah di sudut mulutnya, dia tidak terluka sama sekali. 2360 Di permukaan, tampaknya Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Luo Sui lebih unggul. Namun kenyataannya, kedua kubu berimbang dan tidak ada yang lebih unggul. Luo Sui adalah Dewa Beladiri peringkat 5 dan hanya satu peringkat lebih rendah dari Dewa Beladiri Tianjue. Di sisi lain, Ji Tian Xing dan Yun Yao adalah yang paling kuat di antara para petapa Beladiri. Keduanya berbakat dan menguasai keterampilan rahasia yang kuat. Mereka juga dilengkapi dengan senjata suci tingkat menengah dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan Dewa Beladiri peringkat 1 atau 2. Seolah-olah Dewa Beladiri Tianjue sedang diserang oleh tiga Dewa Beladiri. Untungnya, dia telah menguasai teknik bintang berputar dan mampu menetralisir sebagian besar serangan. Kalau tidak, dia akan dikalahkan oleh mereka bertiga. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Bajingan sialan, mereka hanyalah petapa Beladiri. Bagaimana kekuatan tempur mereka bisa begitu kuat? Dewa Beladiri Tianjue meraung di dalam hatinya saat dia bertahan melawan serangan ketiganya. Saat itu, Kenshin berada di puncak daratan dan tidak ada yang bisa menandinginya. Saat itu, Dewa Beladiri Tianjue cemburu dan tidak puas. Dia memusuhi Kenshin. Namun, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Kenshin dan dia telah menanggungnya. Dia tidak menunjukkan niat baik terhadap Kenshin dan juga tidak berani memprovokasi dia. Sekarang, Kenshin telah bereinkarnasi. Sebagai seorang Marsial Sage, dia telah mengguncang seluruh daratan dan bertarung dengan Dewa Beladiri Tianjue begitu lama. Tidak peduli betapa tidak puasnya Dewa Beladiri Tianjue, dia harus mengakui bahwa Kenshin adalah seorang jenius yang langka. Pria ini telah berkembang ke tahap seperti itu. Jika dia pulih ke alam Dewa Beladiri, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan lagi? Tidak. Biarpun aku terluka parah, aku harus membunuhnya dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Dewa Beladiri Tianjue berpikir dalam hati. Dia telah memutuskan untuk membunuh Jitian Sing apapun yang terjadi. Dominasi surga. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan cahaya keemasan yang menutupi langit dan menutupi bumi menyembur keluar dari tubuhnya, menyatu dengan langit dan bumi dalam jarak seribu mil. Pada saat yang sama, dia memegang pedang pembelah surga dengan erat dan menebas tiga sinar pedang emas yang panjangnya seribu kaki. Seketika, seluruh area dalam radius beberapa ribu kilometer diterangi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Kekuatan ilahi langit dan bumi yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh area dengan kejam menekan Jitian Sing. Dia ditekan sampai dia membungkuk. Wajahnya pucat dan dia berkeringat dingin. Sulit baginya untuk menggerakkan kakinya, apalagi melarikan diri. Pada saat hidup dan mati itu, sebuah pikiran melintas di benak Jitian Sing. Tianjue Bajingan, dia sebenarnya tidak peduli dengan pengepungan Luosui dan Yao Yao, dan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuhku. Dalam sekejap, dia mengambil keputusan dan menggunakan skill pamungkasnya yang menyelamatkan nyawa. Keterampilan Rahasia Saat dia berteriak pelan, tubuhnya langsung menghilang, menyatu dengan dunia dalam radius 1500 mil. Di area ini, langit, bumi, gunung, dan reruntuhan semuanya menjadi satu dengannya. Hei Tianjue ada di mana-mana. Boom-boom-boom, ledakan. Tianjue, Tianjue, dia, langit dan langit dan bumi, dia adalah surga. Seketika, suara yang menggemparkan bumi meledak, mengguncang langit dan menyebar hingga ribuan mil. Tiga jurang dalam seperti kejar-kejaran tercipta di bumi yang luas, panjang ratusan mil dan kedalaman puluhan ribu kaki. Debu tak berujung berserakan, menutupi langit dan matahari. Selokan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar jurang, dan tanah dalam radius 3000 mil mulai bergetar seolah-olah telah terjadi gempa bumi super. Daerah ini hancur total. Semua gunung dan hutan hancur akibat gelombang kejut dan berubah menjadi reruntuhan. Adegan kehancuran itu seperti hukuman para dewa dan hukuman Dao Surgawi. Meskipun Jitiansing telah bergabung dengan 1500 li langit dan bumi untuk memblokir serangan dewa bela diri Tianjue, Jitiansing masih belum pulih dari keterkejutannya. Namun, hampir 1000 mil langit dan bumi telah hancur menjadi reruntuhan. Di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, dia juga terluka parah. Organ dalamnya pecah, dan darah mengalir keluar. Darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Seluruh dadanya ambruk, dan puluhan tulang di tubuhnya patah. Seolah-olah orang biasa diinjak gajah. Untungnya, jurus pamungkas dewa bela diri Tianjue hanya menghancurkan hampir 1000 lidaratan. Jika dia dapat menghancurkan 2000 mil dalam satu serangan, tubuh jasmani Jitiansing akan hancur, dan jiwa dewanya akan terluka parah. Pada saat yang sama, serangan Luo Sui dan Yun Yao juga mengenai dewa bela diri Tianjue. Melihat dewa bela diri Tianjue bertekad untuk membunuh Jitiansing tanpa mempedulikan apapun, mereka berdua menjadi cemas. Hati Luo Sui terbakar karena kekhawatiran. Dia menggunakan seluruh kekuatan sucinya dan menggunakan jurus pamungkasnya. Semua air ada sumbernya, langit dan bumi ada kebenarannya. Seribu transformasi kekuatan ilahi, pedang diri sejati. Dia berteriak tanpa ekspresi, tubuh dan jiwa dewanya berubah menjadi cahaya biru sedingin es dan menyatu dengan pedang ilahi air terbalik. Pedang ilahi air terbalik berubah menjadi pedang kristal es sepanjang seribu kaki. Ia membawa kekuatan suci tertinggi dan menebas dewa bela diri Tianjue, yang sebesar gunung. Yun Yao mengkhawatirkan keselamatan Jitiansing. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. Memegang pedang ganda tanpa bayangan, dia menggunakan jurus pamungkasnya yang paling kuat. Cahaya dingin menutupi langit dan bumi, cahaya dua lengan mengguncang langit berbintang. Saat dia berteriak dengan marah, tubuhnya menyala dengan cahaya bintang perak yang melesat ke langit seperti bulan yang cerah. Pedang ganda tanpa bayangan menusuk dua pita cahaya bintang perak dan menusuk dada dewa bela diri Tianjue. Bam! 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 Suara yang memekakkan telinga meledak di langit dan bergema di seluruh alam semesta. Pedang diri sejati yang dibentuk oleh Luo Sui menebas bahu kiri dewa bela diri Tianjue. Cahaya kemasan bersinar dan darah berceceran di langit. Bahu lebar dewa bela diri Tianjue terpotong oleh pedang diri sejati. Lukanya sangat halus, memperlihatkan tulang dewa emas pucat. Darah merah tua mengalir keluar. Lengan kirinya yang tebal dan kokoh terlempar jauh, jatuh dari langit. Hampir di saat yang bersamaan, dua pita cahaya bintang Yun Yao menembus dada dewa bela diri Tianjue. Uff! Dadanya yang lebar dan kokoh ditusuk dengan dua lubang besar berdarah yang menembus bagian depan dan belakang tubuhnya. Melalui luka mengerikan itu, organ dalam dan tulang di dada bisa terlihat jelas. Sayangnya, lukanya sedikit berkurang. Jika tidak, hati dewa bela diri Tianjue akan hancur. Darah merah tua mengalir keluar dari lukanya seperti air pasang. Dampak kekerasan tersebut membuat dewa bela diri Tianjue terbang dan menabrak reruntuhan yang jaraknya ratusan mil. Rasa sakit yang menyayat hati membuat tubuhnya bergerak-gerak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Ah! Kalian berdua jalang, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Dia berjuang mati-matian, dia menggunakan kinya untuk menghilangkan tanah dan batu di tubuhnya dan keluar dari reruntuhan. Terluka parah, dia seperti binatang buas yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia memegang pedang pembelah langit dengan kedua tangannya dan menyerang Luo Sui dengan sembarangan, menebasnya. Ekspresi Luo Sui dan Yun Yao berubah dan mereka buru-buru menggunakan teknik mereka untuk memblokir. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing, yang juga terluka parah, diam-diam muncul di belakang Dewa Bela diri Tianjue. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Jubah putihnya telah berubah menjadi merah tua dan luka-lukanya sangat menyedihkan.